Ada ibu caleg Boleh minta waktunya Boleh minta waktunya Bentar, mewawancara Boleh ya Mewawancara dulu yuk, bentar Gimana kita nih, enaknya duduknya Kita cari ini aja Cari tempat aja Tempat yang agak lebih sepi ya Saya lagi jalan-jalan Ape ibu caleg Kita wawancara ya Bentar ya, mewawancaranya Nah, selamat pagi kak Apa kabar kak? Baik, alhamdulillah Terus saya denger katanya kakak Nyaleg ya? Iya Dari? Dari saya calon legislatif DPRD DKI Jakarta Jakarta Timur, Depilna Terus kalau boleh nanya nih ya Kita kan sering aja nih Pandangan kakak terhadap pemilu 2019 itu Kayak gimana sih kak? Kalau menurut saya Pemilu 2019 itu sangat kompleks ya Karena kita akan menyoblos itu Untuk pemilihan suaranya itu Ada empat Empat kertas ya Yang pertama untuk Pilpres Yang kedua untuk DPR Ketiga untuk DPRD Dan keempat untuk DPRD Itu untuk yang Kalau di daerah Melalima ya Dan Dan menurut saya itu Juga kan Pemilihan ini kan Di tahun 2019 itu Bukan lagi Seperti tahun-tahun yang lalu Tapi sistemnya udah Pake centerlet Kan gitu Sehingga Pemilihan yang lebih banyak Suara yang lebih banyak Dia hasilkan Itulah yang akan Menjadi anggota dewa Terus apa yang sudah Kakak lakukan di DAPIL? Selain turba ya Saya mengadakan Sosialisasi juga Itu berupa kegiatan-kegiatan Seperti penyuluhan-penyuluhan Di bidang pertanahan Contohnya Seperti kita mempermudah Warga ya Itu dalam pembuatan sertifikat Itu akan kita lebih mudahkan Contohnya seperti kemarin Waktu saya turba Itu di daerah Ciracas Itu juga Saya permudah Suatu majelis ya Artinya Mengenai sertifikatnya itu Kita akan Kita mudahkan Dan saya juga artinya Mendorong dan memfasilitasi juga Daerah-daerah yang lainnya Khususnya di DAPIL saya Jakarta Timur Itu untuk Kita mudahkan Begitu Dan juga Kebetulan program saya Satu lagi itu Mengenai ekonomi kerakyatan Mengenai kooperasi Kooperasi itu Sudah Kita Ini kan ya Kebetulan saya Membuat itu Karena lahan di Jakarta Timur Kan di bukota Sekarang kan sempit ya Kita sehingga Membuat semacam Polybag Itu isinya Saya itu ada Pohon seledri Dan juga Pohon cabai Itu yang akan Bentar-bentar Sorry banget Ini kan Di Jakarta emang masih ada Lahan untuk Ya itu tadi Makanya kan Karena lahannya Terlalu sempit Karena kan Perumahan-perumahan Yang kita hadapi kan Khususnya di Jakarta Lahan-lahan Katakanlah masih Tidak seperti di daerah-daerah Yang masih luas Kalau di Jakarta itu kan Sifatnya lahannya Hanya pekarangan saja Baik di dalam Maupun di rumah Di depan Tapi emang dari situ Ada potensi bisnisnya Ya Kalau masalah bisnis Itu Kita bilang Itu Mungkin Untuk yang Yang ininya ya Berikutnya ya Tapi kalau untuk Untuk Seperti tadi Saya kasih Setiap Warga ya Yang kita sosialisasikan Itu kita kasih polybag Itu sangat bermanfaat Terus di polybagnya Dikasih foto gitu Ya Kurang lebih lah Begitulah Saya mau belajar ini kan Saya juga kebetulan Saya lagi belajar banyak Dari caleg-caleg yang sudah Senior dari saya Saya belajar Saya wawancarain satu-satu Apa sih ilmunya Tips-tipsnya Saya ambil juga ilmunya Tapi memang itu Luar biasa sekali Berarti Di kelurahan itu Bisa masuk kemana-mana ya Ya Alhamdulillah ya Kita memberikan Khususnya Sekitar Sekitar posko Pol saya Itu Sudah adalah Yang sekitarnya Situ Kita berikan Polybag-polybag itu Untuk mereka Apa Tanam lah ya Mereka bukan tanam Mereka taruh lah ya Di halaman Depan rumah mereka Dan juga di dalam Itu ada dua Memang yang saya Ini kan Pohon seledri Dan juga Pohon cabai Dan itu cepat Cepat tumbuhnya Sehingga ya Mereka bisa lah Artinya Untuk dikonsumsi Kan cabai itu kan Bisa dikonsumsi juga Jadi gak usah beli ya Kayak intinya Iya Nah terus Tadi kan sempat bilang Urusan pertanahan nih Maksudnya apa nih Apakah membuat Sertifikat baru Atau gimana Jadi gini Ada juga yang Katakanlah Seperti kayak kemarin Seperti kemarin itu Waktu lagi saya turba Itu memang belum Dibuat sertifikat Sehingga Saya mendorong Ke mereka Dan juga Memfasilitasi lah ya Pembuatan sertifikatnya Begitu Dan kalaupun yang sudah Artinya Sudah mereka sertifikat Terus mereka katakanlah Rumah Umpamanya mereka punya rumah Ada juga mereka Mau menjual Gitu kan Mereka kan artinya Ya kita bisa lah Kita bantu Gitu Artinya Umpamanya mengenai pertanahan lah Saya sosialisasikan Kepada mereka Bahwa Untuk saat ini Khusususnya di Wilayah Jakarta Ya Arti tanah-tanah Yang belum bersertifikat Segeralah Dibuat sertifikat Terus Keyakinan Kakak Untuk Menangkan Menjadi anggota Logis Latif Dari Jakarta Timur Seberapa persen Kak? Kita harus Yakin ya Kepada diri kita sendiri Saya insya Allah Untuk saat ini Sudah saya jalankan Kurang lebih Ya Sekitar 85 persen Kita sudah Artinya sudah Kita lalui lah ya Kita lakukan Pendekatan-pendekatan Kepada warga Contohnya seperti Ya door-to-door Itu akan kita Itu juga kita lakukan Terus kita juga Artinya Mengadakan Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Silaturahmi lah Kepada warga Nah Kalau misalkan Kakak jadi duduk DPRD DKI Memakili Jakarta Timur Itu kan berarti kan Kakak harus lebih Extra lagi kan Emang Apa sih sebetulnya Program utama Yang Kakak sampaikan Atau Kakak berikan Kepada masyarakat Di Dapil Program utamanya Saya Menggerakkan ekonomi Kerakyatannya Khususnya kepada Warga-warga Agar lebih mandiri lagi Mereka Contohnya seperti Tadi yang saya berikan Kepada warga Itu kayak Polybag cabai Dan seledri Itu sebetulnya Bisa menambah Menambah ekonomi kerakyatan Bisa dijual juga Ya bisa lah Otomatis lah Kan cabainya itu kan Pastikan berbuah lah Pohon cabai itu Dan sekarang mereka juga Udah Artinya bisa mereka Nikmati sendiri Untuk memasak Seperti itu Iya soalnya Kalau misalkan Saya juga sering Belajar tentang hidroponik Jadi memang dia Bikin dari polybag-polybag itu Jadi satu rumah itu Bisa mungkin Sekitar 20 polybag Kan potensinya kan ada Bisa dapat 2 kilo 3 kilo kan Begitu juga Maksudnya Biasa sekali Pemirsa Berarti kan Kalau misalkan Saya Saya di Jakarta Timur Saya kesediakan Lahan di belakang rumah saya Taruh lah polybagnya Di situ Boleh 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 Nanti ambil aja Di posko saya Boleh Di posko ya Boleh Baiklah Pemirsa Ternyata Polybag dan benihnya Sudah disediakan Ternyata Setiap Satu ini Satu polybag itu Pohon cabai Dan pohon seledri Mungkin nanti Di bulan Januari Februari Maret Kita akan Menambah lagi Pohonnya Tapi kan Cabai dan seledri Tapi sekarang Kalau sekarang Sudah tanam Berarti pada bulan Maret itu Sudah panen Oh jelas Sekarang aja Sudah ini Panen Artinya gini Cabai itu kan Cepat Mereka Cepat Tunggu Dan cepat Berbuah Karena kan Juga kita Selain kita Siram Juga kita Kasih Oke Berarti Semuanya sudah Disiapkan ya Sangat luar biasa Sekali Berarti kakak Nanti bisa Panen raya Di Jakarta Timur Amin Jangan lupa Kasih tau saya Kak Makasih Atas waktunya Mohon maaf Lagi jalan Tiba-tiba Saya panggil Karena memang Momen ketemu Kakak Ini susah banget Kakak Sudah sosialisasi Terus Alhamdulillah Mudah-mudahan Doa dan dukungannya Dari Elhan Untuk saya Untuk Dan juga Untuk partai berkarya Oke Terima kasih ya Kaya Baiklah Pemirsa Pada pagi ini Saya sedang berjalan-jalan Di Monas Dan memang Tidak sengaja Ketemu dengan Kak Trisari Hidayana Dan beliau ini Nyalek juga Jadi memang Saya menyebabkan waktu Untuk bisa Memancara eklusif Pada pagi ini Terima kasih ya Ya Terima kasih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa